Pada bidang koordinat, gambarlah garis H1 melalui titik A dan B, di mana titik A adalah minus 4, minus 3, dan B adalah 4, minus 3. Oke, kita gambar dulu nih, pakai warna biru. Minus 4 dan minus 3, minus 4 di sini, minus 3 di sini. Nah, ini, yang B, ini titik A, kemudian yang B adalah 4 dan minus 3, 4 ini X dan minus 3. Di sini, ini B, yaitu H1. Oke, kita gambar H1. Kita tarik garis, oke, ini H1. Kemudian, garis H2 melalui titik P, minus 3, koma, minus 5, dan 5, minus 5. Berarti, titik P, minus 3, kita cari dulu minus 3 ini untuk X, dan Y-nya minus 5. Nah, Y-nya di sini, berarti, minus 3, minus 5, dan 5, kita lihat, 5 dulu, koma, minus 5. Nah, berarti di sini. Ini titik P, dan ini titik K. Oke, sekarang, tab selanjutnya, ditarik garis. Di mana, ini adalah H2. Tab selanjutnya, dan garis M melalui titik K dan L, di mana K adalah 5,4, dan L adalah 5, minus 4. 5,4, berarti kita lihat dulu, 5, di sini X-nya 5, Y-nya 4. Di sini, dan kemudian L, ini adalah titik K, dan kemudian TL adalah 5, minus 4. 5, minus 4, berarti minus 4 di sini. Oke, kemudian kita tarik garis. Nah, garis ini namanya garis M. Nah, begini cara mengerjakan ya. Oh, jangan lupa, K ke R. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.